bertahun-tahun cuma itu kita siap akan berangkat ke sana setiap tahun itu bahar punya itu, punya mulut kalau belum ada kesiapan untuk berangkat jangan menipu orang lain dengan cara jihad kita akan datang, jangan bilang aja kita mau nyari sumbangan untuk Palestine 20% untuk kita sisanya kita kirim atau tidak ya bilang aja gitu bahar seruan kepada militer kaum muslimin kerahkan kekuatan disini saya hanya ingin mengungkapkan beberapa pendapat saya mengenai seruan jihad yang ada di piti ini jadi sebelum menyerukan jihad ada beberapa hal yang perlu dipikirkan yang pertama, kesana itu mau ngapain mau jihad, mau perang haleluya, haleluya, haleluya shalom aleikum islam abad sia salam akik, aku kabarkan injil keselamatan bapak ibu disitu hari ketemu lagi dengan saya evangelis afraham efendi usman bagaimana kabar bapak ibu semua tentu luar biasa nah saudaraku para pencinta ada banyak sekali beredar di media sosial sampai hari ini ada banyak para pemuka agama mengajak untuk berjihad ya ada banyak sekali pemuka agama di bangsa dan negara ini mengajak umat mengajak orang untuk berjihad ketika berbicara timbul sesuatu dalam hati orang dalam pikiran orang sehingga orang itu kepingin banget untuk berangkat jihad tetapi kita tidak pernah melihat pemuka agama tersebut yang mengajak orang untuk berjihad yang menyuruh orang untuk melakukan jihad orang tersebut belum pernah mempraktekkan melakukan jihad pergi untuk berjihad menunjukkan apa yang dia bicarakan ketika dia mengajak jemaat mengajak umat mengajak kelayak ramah untuk berjihad sementara orang tersebut belum pernah melakukan belum pernah melakukan saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir dengan akal yang sehat berpikir dengan hati nurani dan jangan kita terbawa dengan emosi sesaat saat ini Bapak Ibu jihad yang paling penting adalah kita berdoa ya kita ambil waktu sungguh-sungguh bila perlu kita puasa dan kita berdoa supaya kedua belah pihak ini bisa berdamai sehingga masyarakat tidak menjadi korban ini yang harus kita lakukan semua orang harus mengambil waktu ini berdoa sungguh-sungguh dan bila perlu puasa untuk kedamaian Yerusalem kedamaian Palestina sehingga pertikaian ini segera berakhir dan tidak ada lagi korban jiwa ini yang harus kita lakukan bukan kita mengajak orang untuk teriak lalu kita baca ayat-ayat Tuhan disitu sehingga ketika orang mendengar ada keinginan dalam hati dan pikiran orang tersebut sehingga orang itu harus berjihad dan kita melihat ada dua orang yang sering di Palestina kita melihat dan dua orang ini sangat sering muncul dalam masa-masa dalam situasi seperti ini dimana dua orang tersebut dua pemuda dua laki-laki tersebut atau dua bapak-bapak tersebut hari ini ada di bangsa Indonesia yang kemarin-kemarin mereka di Palestina tetapi dievakuasi artinya mereka pulang ke Indonesia ketika mereka diundang sambil menangis benerai mata mereka katakan apa di Youtube-Youtube kita sering melihat di media sosial di TikTok kita sering melihat mereka bersyukur sekali bisa keluar dari Palestina orang dari sana yang sudah di sana ingin kembali ingin pulang ke Indonesia jangan kita yang ada di bangsa ini ingin pergi ke sana sekali lagi jihad yang paling penting yang harus kita lakukan hari-hari ini bukan kita pergi ke sana tetapi kita di sini berdoa selesu minta belas kasihan Tuhan menurut keyakinan masing-masing dan sesuai dengan kepercayaan masing-masing kita berdoa kepada Tuhan masing-masing supaya peperangan ini segera berakhir dan kepada pemuka agama saya berharap jangan lagi mengajak orang untuk berjihad 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 kecuali Anda sudah menunjukkan bukti kalau Anda sudah melakukan jihad ke sana ingat dua orang yang saya ceritakan tadi yang dulunya di Palestina saat ini dia sudah di bangsa dan negara ini sudah pulang ke Indonesia dan sambil menangis dia bercerita dia berkata Alhamdulillah saya bisa keluar dari jalur Gaza saya bisa keluar di Palestina nah itu dia sudah di sana ini kita yang di sini ingin ke sana jadi jangan nah oleh karena itu Bapak Ibu Kesih Tuhan berharap pencinta saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video berikut ini dan sebelumnya tempatkan hati dan pikiran kita semua di tempat yang metral jangan berlaku apa-apa kita sudah menghina mencaci bagi mengolok mari kita lihat sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini disini saya hanya ingin mengungkapkan beberapa pendapat saya mengenai seruhan jihad yang ada di PT ini jadi sebelum menyuruhkan jihad ada beberapa hal yang perlu dipikirkan yang pertama kesana itu mau ngapain mau jihad mau perang kalau mau perang itu persenjatanya bagaimana logistiknya bagaimana siapa yang memberikan senjata siapa yang memberikan logistik ada enggak kalau kita enggak ada persenjataan enggak ada logistik kita mau perang membantu mau apa mau pakai batu mau pakai ketapel orang pakai apa orang pakai roket jarak tempunya dari negara sini ke negara sana yang kita pakai batu melempar itu enggak mati orang jadi sebelum kesana itu berpikir dulu logistiknya jangan-jangan disana cuma ngerepotin orang nanti cuma ngerepotin orang enggak bisa berbuat apa-apa jadi semua itu yang mau perang mau apa itu butuh dana butuh uang butuh persenjataan kalau misalnya dari kemarin-kemarin orang warga Palestina itu istilahnya punya persenjataan saya rasa warga sipil mereka sudah dipersenjatai ya warga sipil mereka sudah dipersenjatai jangan-jangan di satu sisi mereka aja persenjataan aja kekurangan ya jadi kalau kita mengantarkan datang ke sana hanya sempurna merepotkan atau mengantarkan nyawa lebih baik kita di sini di Indonesia menjaga Indonesia aja ya menjaga kerukunan ya bukan saya tidak setuju dengan panggilan jihad ya tetapi juga panggilan jihad juga harus disertai dengan logika tidak cukup dengan Allah kita melawan orang orang-orang pakai roket kita pakai apa pakai batu pakai panah pakai kuda tidak masuk lagi kalau zaman nabi dulu kita pakai kuda kalau sekarang orang pakai drone pakai pesawat pakai roket ya mohon maaf ya itu hanya opini dan pemikiran saya yang awam ini terhadap peperangan tetapi saya rasa itu harus dipikirkan dulu sebelum mengajak orang untuk berjihad bertahun-tahun cuman itu kita siap akan berangkat ke sana setiap tahun itu bahar punya itu punya mulut kalau belum ada kesiapan untuk berangkat jangan menipu orang lain dengan cara jihad kita akan datang jangan bilang aja kita mau nyari sumbangan untuk palestin 20% untuk kita sisanya kita kirim atau tidak ya bilang aja gitu bar saudara-saudara semua kita disini hadir untuk membela palestin yang berkumpul disini saya ingin ajak kepada semua sekarang ini tensi tinggi di timur tengah kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita tapi beritanya menjanji itu biasa kampanye hampir kemakan janji kenceng-kenceng mereka mencret mereka tentara palestina tak sawar ingin mati syahid begitu juga lah orang islam di medan orang medan yang ada di depan islam mereka sudah tak sawar ingin meneluarkan duit mereka untuk menolong palestina betul dari suaranya betul bukan kelekson yang diminta duit yang diminta kelekson keluar kelekson pun jadilah mudah-mudahan mobil itu masuk surga juga sama orang-orangnya sekalian saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala uang yang bapak ibu salurkan akan dibawa ke palestina jadi ustaz somat ini dapat berapa pula dari acara ini abdul somat tidak mendapat seperak harap dari acara ini tak ada jadi jangan jadi fitnah ini saya jelaskan abdul somat dari acara KNRP tidak mendapat seperak harap lillahi ta'ala ini saya jelaskan bukan untuk ria jangan ada dusta diantara kita jangan ada fitnah diantara kita abdul somat amal tak banyak ulama-ulama dulu malamnya tahajud abdul somat ulama-ulama dulu banyak berzikir abdul somat tangannya asik bukan megang zikir update status mudah-mudahan amal kita siang inilah yang membuat kita sampai ke surga Allah SWT oleh sebab itu maka mari kita galang ini sorban yang sedang dipakai abdul somat ini mau dinelang 10 juta siapa yang mau membelinya 10 juta sekarang angkat naik kemari sebelum ku naikkan harga 10 juta nanti langsung diletakkan ke bagunya langsung dipoto langsung cetaknya sendiri tak boleh kami mencetak langsung diletakkan di dinding besar-besar untuk menjadi bekal menghadap Allah SWT mau kalian beli Alhamdulillah tak mau dibeli udah kami cabut ke tempat berikutnya ini bendera Palestina untuk menggalang duit maka tebarkanlah keliling inilah akan menolong kalian keluarkan sesuai dengan warna-warna yang ada disitu ada warna hitam itu 2000 perah warna warna hijau itu 20 ribu tapi kalau mau cepat masuk surga yang merah 100 ribu jangan tinggi-tinggi bang payah mereka masukkan duit saudara yang dimuliakan Allah SWT mudah-mudahan yang menyumbang hari ini itu yang akan dia bawa sebagai bekal menghadap Allah SWT amin yang kau makan kau belikan makanan saya Tuan Guru Masya Allah hilang bahan saya jumpa Tuan Guru yang kau belikan makanan busuk yang kau belikan pakaian lapuk yang kau sumbangkan kau lemparkan duit duitnya dilempar aja itu cara melempar oh rupanya kalau 100 ribu cepat maksudnya yang 5 ribu agak-agak kesamping tak mau dia masuk di dalam sampai nyumbang 5 ribu parkir di mal aja 7 ribu sekarang mau masuk surga belak 5 ribu buang air besar 3 ribu air kecil 2 ribu kencing sekali berat sekali masuk kalau tengok Masya Allah macam lontar jum duit itu masuk Masya Allah Tabarakallah itu paling paling kuat lemparannya kalau sama dompet-dompetnya sekalian tapi sim sama SNK jangan sudah lagi yang dimuliakan Allah SWT keliling masuk ini nanti mau dilelang ini ini adalah Masjidil Apsa Obatul Sohra ini semuanya untuk masalah melalang-melalang ini saya itu tak pandai nanti saya sebutkan harga rupanya salah harga belilah jamaah 10 juta saya pro Palestina ya gue juga pro yaudah selesai kan lu pro Hamas enggak kenapa saya enggak pro Hamas enggak pro Fatah saya pro Palestina rapi banget karena Hamas dan Fatah itu sendiri-sendiri tapi Palestina itu negara yang belum berdaulat jadi yang kita pro Palestina mau ada Hamas Hamas sama Fatah itu cuma dua banyak lagi bakang-bakangnya masih banyak jadi yang kita pro Palestina mau siapapun di situ Palestina kita pro keren benar nah cuma yang jadi masalah adalah orang tahunya Hamas karena Hamas gara terdepannya makanya ketika misalkan gue enggak posting semangka sama posting banderanya disangkanya gue pun juga ikut-ikutan enggak pro Hamas ya gini deh ini ada negara berperang ya ini tentang media ini masih bahas media loh media karena kan semuanya juga kepentingan media negara perang kita enggak usah bicara Ormas enggak usah bicara apa kita bicara negara perang dan ini disolimi oleh negara tertentu ya kita bela negara ini yang kita bela tentaranya apa negaranya oh ya negara yaudah karena tentaranya alat dari negara masa kita bela oh bela negara ini atau oh bela tentara-tentara ini enggak ada yang kita bela negaranya supaya berdaulat dan hanya di persoalan lagi adalah ternyata tentaranya belum tentu arahan dari negara atau buatan dari negara belum tahu dan belum tentu loh kan organisasi masyarakat ya iya makanya belum tahu dan belum tentu kan kita enggak tahu kita kan enggak ada di sana makanya yang gue tahu adalah bahwa Palestina saat ini sedang mengalami genosida iya dan itu harus stop negara apapun yang mengalami hal seperti itu harus dihentikan PBB aja pusing iya iya kan jadi harus dihentikan nah kita harus mendukung itu kemanusiaannya udah gitu doang kemanusiaan itu ada di atas keagamaan loh maksudnya gimana cerita hanya manusia dari agama agama kalau tidak ada manusianya yang ada oh iya tapi kan tetap menuju tingginya mah agama tapi kan manusianya dulu oh iya manusianya dulu kan harus ada manusianya maka agamanya ada ini manusianya mau di bumi hangus kan ya gak bisa makanya kita selamatkan dulu manusia-manusianya anak-anak itu udah semuanya kita selamatin dulu aja udah dan gak nolong juga anda boykot-boykot tuh gak nolong apa misalnya Starbucks anda boykot apa gue mau nanya produk Israel apa sih yang ada di Indonesia maka di Israel oh enggak sih ya Amerika 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 bantu mana Israel bantu Israel katanya begitu boykot produk Amerika jangan lupa kena ini mereka nonton di mana Youtube jangan pakai Youtube gak bisa gak pola berpikirnya gak seperti itu justru gunakan apa media yang kita ada untuk menyuarakan udah gitu untuk ngebantu menyuarakan nah sekarang yang jadi persoalan adalah ketika mereka banyak yang mengeluh-eluhkan Hamas ini pilihan ya nah tapi nyatanya begitu dicek ada juga yang berpendapat bahwa Hamas itu kayak independen om berdiri sendiri kayak organisasi masyarakat yang memang ada di kita ini bahkan tadi gue liat berita juga tadi pagi kalau gak salah tentang statement si pemerintahnya Palestine atau presidennya juga sebenarnya sudah berstate bahwa Hamas bukan dari negara bagian bukan bagian dari negara lah kasar seperti itu betul nah itu kan masalah negaranya ya kan itu kan masalah negara Palestina kan kalau kita lupakan itu negara ini rakyat-rakyatnya lagi dibunuh-bunuhin ngapain kita mikirin politiknya mereka lebih baik kita mikirin rakyat-rakyatnya buka dong pengungsian itu aja yang kita pikirin kirim dong bantuan bantuan juga ngirim kemana yakin sampai gak karena marah udah dikirimkan sama yang secara resmi ya ada influencer secara resmi iya sejak influencer atau alilintar dan lain sebagainya sama Pak Jokowi dan Pak Menhan itu paling benar itu benar karena itu pun kan ngantrik masuk sono kan gak semudah itu kan masuk jauh gasa dan sebagainya jadi yang kita pikirkan adalah masyarakat-masyarakat yang ada di Palestina udah gak usah mikirin Hamas Fatah mikirin apakah jadi ilmu kalian itu gue nyampe sana ilmu gue belum nyampe sana gue gak akan paham gue ngomong Hamas ngomong Fatah gue salah tapi kalau gue ngomong kemanusiaan di Palestina gue gak akan salah selesainya kemanusiaan yang ada di Palestina iya soalnya yang mereka tahu tuh pasti Hamasnya terus yang digoreng nah terlepas dari mau bikin resep apa segala macemnya memang kalau mau lu bijak kirim lagu K-pop ke sono apa urusan nah ini gak paham mau paham ya perusahaan nih Palestine-Palestine kok K-pop Korea bos apa urusan menghentikan perang apaan sih ngeyambung nah ini gak paham gak maksudnya K-pop BTS kan ya apapun ngapa urusannya ke Palestina lo menghentikan perang jadi dianggapnya gue berjadah menghina kan gimana cara menghentikan perangnya lo tau British Spears tau lah lagu British Spears pernah menghentikan perang yang mana gak bisa Google coba nih buat bahan pelajaran nih British Spears song stop war ship war gak maksudnya gimana cara kerjanya yang mangkanya Britney Britney aja gak bisa gak di menghentikan buatan Amerika lo gak mau gak di kan kalau udah pake G jadi ikut terlena apa ya gue gak ngomong gitu gue gak ngomong gue mengatakan siapa tau itu bisa karena Britney Spears aja bisa Britney Spears musik used to war Somali Pirates musir Somali Pirates bajak kalau Somali itu pake lagunya Britney Spears tuh coffee anan aja gak bisa ya tuh itu banyak fakta-fakta gak penting nah saudara-saudara yang kasih Tuhan pernah mencinta Jelha Baget bagaimana tanggapan saudara semuanya setelah kita sama-sama melihat beberapa suplikan video sangat menghibur kita saudara ya bener-bener sangat menghibur kita kalau bagi saya pribadi kita tetap berdoa untuk kedamaian dari kedua belah pihak baik Israel maupun di Palestina kita sama-sama berdoa saudara karena tidak mungkin ya tidak mungkin untuk saat ini kita berangkat ke sana sangat tidak mungkin tetapi kalau itu sudah memungkinkan ya kita sama-sama pergi untuk membela kemanusiaan dari kedua belah pihak nah saya juga akan ikut Bapak Ibu kalau memang bener-bener kita sangat dibutuhkan di sana putusan ini yang mereka butuhkan apa itu dulu yang harus kita kedepankan bukan kita yang berangkat ke sana bayangkan seperti yang saya katakan tadi ada dua orang laki-laki dua orang bapak-bapak yang sudah di sana dia berusaha keluar dan puji Tuhan saat ini dia sudah berhasil keluar dari sudah berhasil mereka berdua keluar dari Gaza sudah berhasil mereka keluar dari dari Palestina dan begitu sampai di bangsa dan negara ini mereka dapat jawab baru saudara ya mereka dapat jawab baru nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan kiranya ini semua bisa mencerahkan kita bisa membuat kita berpikir apa yang seharusnya kita lakukan saya sangat prihatin dengan teman-teman semuanya benar-benar prihatin ya benar-benar prihatin dulu Bapak Ibu saya ketika mendapatkan berat kabar berita dan ketika pemuka agama berbicara mengenai Palestina hati saya itu mendidih darah saya mendidih saudaraku ingin segera berangkat ke sana ya begitulah kita melihat hari-hari ini apa yang terjadi di bangsa dan negara kita ada banyak orang yang mendidih darahnya mendidih hati jantungnya dan mereka segera ingin berangkat ke sana dan ini Bapak Ibu emosional sesaat Bapak Ibu saya sudah merasakan dulu ya dulu saya sudah merasakan semuanya apa yang dirasakan oleh teman-teman kita dari seberang apa yang mereka rasakan saya sudah merasakan ketika pemuka agama berbicara mengutip ayat mengutip hadis itu membuat semangat saya berkobar-kobar yang dulunya takut ciut tidak punya nyari seketika ya timbul keberanian timbul ingin pergi ingin berangkat tetapi kadang-kadang ketika melihat bagaimana orang Israel membawa senjata mereka pakai pesawat tempur bagaimana semua alat-alat persenditaan mereka itu membuat juga takut nah kembali lagi seperti yang saya katakan di awal seharusnya pemuka agama yang mengajak untuk berjihad orang tersebut harus duluan berjihad menunjukkan kalau saya sudah berjihad kalian tunggu apa lagi saya saja sudah berjihad bukan bukan saja saya mengajak untuk saya sudah berjihad kalian kapan dan sangat mudah kita ajak orang untuk berjihad kalau kita melakukan jihad tapi kita melihat pimpinan Hamas saja Bapak Ibu pimpinan Hamas saja kayaknya minta ampun tinggal di tempat yang sangat mewah tinggal jauh dengan huru hara jauh dengan kekacauan jauh dengan peperangan sesekali dia muncul di media sesekali dia muncul di televisi ini Bapak Ibu kenapa saya bisa tahu karena saya pernah tinggal di tempat yang konflik karena saya pernah tinggal di tempat yang konflik jadi sangat paham hal-hal seperti itu sedikitnya paham dan tidak ada bedanya tidak ada bedanya paling beda-beda tipis oke saudaraku kita perlu berdoa perlu berdoa terima kasih salam alaikum bisham amasiyah salam aki aku kebarkan injil keselamatan Bapak Yahweh bisham adonai yes wah kudes memperkati kita semua haleluya abis salam terima kasih terima kasih Terima kasih.